Ya kita kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi, akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana persiapan sidang PK Sakatatal ini nampaknya kuasa hukum Sakatatal Ibutitin dan juga Sakatatal ini sudah menuju ke lokasi. Kita pantau bersama rekan kami Ervan, Ervan silahkan. Nah itu kemarin buat diomongin sama ini. Ya Ervan. Kita sudah melihat Anda bersama Ibutitin dan juga Sakatatal, silahkan Ervan. Baik Ervan, silahkan laporan Ervan. Baik Alva dan pemirsa TV One, saat ini kami bersama tim kuasa hukum yakni Ibutitin bersama Sakatatal sedang menuju ke salah satu hotel di mana hotel tersebut tim dari kuasa hukum Sakatatal yakni Farah Tabas berserta tim lainnya saya menunggu ke kehadiran Sakatatal yang nantinya akan berangkat bersama-sama menuju ke pengadilan negeri kota Cerbon. Saat ini saya bersama Sakatatal, bersama Ibutitin menuju ke hotel di mana saat ini saya akan mewawancarai Sakatatal di mana untuk persiapan menjelang sidang ini. Jadi Sakatatal, untuk kesiapannya itu bagaimana Sakatatal? Optimis. Berarti sudah siap ya? Ya sudah siap. Jadi ada percobaan khusus nggak sih? Nggak ada. Tadi kan di rumah ada teman-teman itu, itu gimana untuk dukungannya? Teman-teman kan ada yang kerja juga, jadi kan Sakatatal bilang kalau sama pengen datang datang aja, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak usah maksa. Karena dia kan kerja juga buat makan sehari-hari ya. Jadi Sakatatal nggak pernah maksain, harus datang. Buditin, untuk kesiapan sendiri itu, rencana berapa saksi untuk sidang ini, Bu? Tidak apa, terdapat, 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 terdapat. Beberapa pindah, bahwanya mengetahui dia juga berkomunikasi dengan Bina pada pukul 2.18 dan Alhamdulillahnya melalui kuasa hukumnya Bapak Muhtar, keduanya siap dihadirkan sebagai saksi. Jadi, saya semakin yakin, walaupun Bina itu sudah saya rasakan di 2016, tetapi waktu itu kan tidak terkonfirmasi apa sih yang terjadi di 27 Agustus 2016. Tetapi dengan hadirnya, dua saksi yang menyatakan, masih berkomunikasi pada pukul 2.18, sedangkan keduanya ditemukan di flyover tahun pukul 2.30 oleh anggota Polsek Talun 2.30, oleh anggota Polsek Talun 2.30. Dan berarti hanya ada selisih 12 menit dari komunikasi terakhir Bina dengan temannya dan ditemukannya kedua korban pada pukul 2.30. Apakah betul? Dengan selisih waktu 12 menit terjadi pembunuhan dan pemberkosaan yang dilakukan oleh 11 orang, termasuk rangkaian peristiwanya seolah-olah ada saka tatal, seolah-olah saka turut mengejar. Dan turut mengejarnya saka, betul tidaknya nanti akan terkonfirmasi oleh kehadiran Liga Akbar. Yang Liga Akbar sudah mengubah keterangannya, yang menyatakan tidak ikut di peristiwa tersebut tidak bersama Eki di pukul 21.15, karena waktu itu persidangan dewasa Liga Akbar menyatakan bersama Eki sampai pukul 21.15. Ternyata, dan melihat pengejaran ternyata, hal itu kan sudah disabut oleh Liga Akbar. Mudah-mudahan keterangan ini semakin memperkosankan, tidak pernah ada pembunuhan dan pemberkosaan seperti yang tertuang dalam keputusan pengadilan negeri. Baik, Pemirsa, saat ini Saka Tatal berserta Ibu Titin tiba di hotel di mana dari kuasa hukum Saka Tatal dari Jakarta, saat ini sudah berkumpul di Hotel Prima, Kota Cebon. Baik, Alpadan Prima. Baik, Saka Tatal dan kuasa hukum Ibu Titin sudah tiba di Hotel Prima, di tempat ini kata kabar memang menjadi tempat rendezvous atau perkumpulan sebelum menuju ke pengadilan negeri Kota Cebon. Ada rekan kami, Herinda Febiola, yang mengabarkan dari Hotel Prima tempat perkumpulnya kuasa hukum Saka Tatal dan juga Saka Tatal sendiri. Kita akan coba sahabat rekan kami, Herinda Febiola. Kalau Saka, semangat hari ini ya. Semangat hari ini ya, optimis Saka? Tetap optimis. Tadi sarapan apa nih buat persiapan sebelum ini, sebelum sidang? Ya, seadanya aja, adanya telur-telur. Tapi cukup untuk semangat hari ini ya, Saka ya. Persiapannya gimana, Saka? Ya, kalau persiapan dari awal juga Saka kan udah optimis. Jadi Saka ini emang nggak pernah melakukan. Jadi Saka selalu optimis, walaupun dibawa kemana-mana Saka tetap optimis. Tapi ada dipelajarin lagi nggak, Saka ingat-ingat lagi nih kemarin tuh Saka ada yang kelewat, ada nggak? Apa udah semuanya disampaikan? Nggak, jadi nggak ada yang diingat-ingat lagi. Cuma emang apa adanya aja ya? Iya. Oke. Semangat terus ya Saka ya, semoga nanti lancar ya. Amin. Ya, Pak Mirsa, saat ini Anda menyaksikan Saka total tiba di titik kumpul dari para tim kuasa hukum yang nantinya akan berangkat bersama-sama ke PN atau pengadilan negeri Cirebon. Saka ditemani dengan kuasa hukumnya, yaitu salah satunya Ibu Titin. Untuk saat ini, untuk saat ini mungkin aku mau tanya-tanya. Ya. Oke. Halo Saka. Aku izin tanya-tanya lagi nih ya. Saka, mungkin apa nih harapannya untuk masyarakat nih minta dibantu atau didoain gitu? Ya, Saka berharap semua masyarakat tuh mendoakan Saka yang terbaik. Jadi, semoga sidang Saka ini, PK Saka ini berjalan dengan lancar karena hasilnya tuh maksimal mungkin dengan harapan Saka. Ditemenin siapa aja Saka hari ini? Sama keluarga. Cuman mama nggak datang, jadi kalau mama kan ngasuh ini keponakan. Tapi mama pasti selalu doain Saka ya? Iya, jadi Saka tuh selalu, mama Saka tuh selalu berdoa buat Saka. Oke. Nah, Saka kalau misalkan hari ini setelah selesai, Saka rencananya mau kemana nih? Ya, setelah sidang selesai semua dan hasilnya dengan apa yang Saka harapannya, kalau Saka mah paling kerja lagi. Kerja lagi ya. Cuman nanti Saka komunikasi sama saksi-saksi lainnya baik atau sempat ada misalkan belum kontekan nih pagi ini gitu? Nggak ada, jadi ada komunikasi juga nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi saksinya siapa juga nggak tahu. Jadi kalau misalkan dihadirkan juga, Saka apa adanya aja gitu ya? Iya, jadi kalau dihadirkan juga Saka mah, jadi apa adanya aja kalau emang harus jalannya begitu ya lakukan. Jadi nggak usah menutupi kebohongan. Ini kan demi kebenaran. Pesan-pesan Saka nih yang mau disampaikan ke masyarakat apa selain harapan-harapannya? Ya, jangan ada lagi lah cukup lah cukup Saka yang harus yang menjalani kayak gini. Terus jangan ada lagi korban-korban berikutnya. Kan kasihan orang nggak salah, harus dipanjara. Bukan karena kejahatan dirinya. Jadi jangan sampai ada lagi lah korban-korban berikutnya yang mengalami seperti Saka ini. Sebelumnya Saka kalau misalkan, Saka kan ini semangat terus ya, apa sih yang bikin Saka semangat terus nih? Ya, kalau yang bikin semangat terus ya, karena Saka ini tidak melakukan sama sekali. Jadi tidak tahu-menahu kejadian pembunuhan atau pemperkosaan itu, Saka nggak ada di situ. Makanya Saka yakin. Terus juga banyak saksi yang melihat Saka waktu di malam 27 Agustus 2016, Saka ada di mana, sama siapa. Jadi Saka tuh benar-benar yakin. Jadi semangatnya juga datang dari sendiri ya, Saka ya. Selain dari dia sendiri, dukungan dari orang-orang terdekat, ini biasanya siapa nih yang paling terus nge-support Saka? Ya, ada keluarga. Enggak, ya pas. Iya. Kalau teman-teman, tadi pas belakang katanya sempat dianterin gitu ya, ditemenin gitu ya. Gimana kalau teman-teman? Ya, kalau teman-teman kan ya, kalau Saka kan sebenarnya nggak terlalu maksain juga. Kalau dia mau datang, silakan datang. Cuma kan kondisinya kan dia kan kerja juga, butuh makan. Jadi kan Saka cuma bilang, ya kalau kerja mah kerja aja, nggak usah maksain. Karena kehidupan kan butuh uang buat makan. Oke, begitulah pemisah kesaksian dari Saka Total yang udah siap ya, Saka ya. Pada pagi hari ini ke PN Cirebon. Mungkin dari Ibu Titin sendiri, Ibu ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan lagi nih. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada netizen. Luar biasa, kami sangat tersanjung dengan dukungan yang luar biasa. Yang begitu meyakini Saka Total tidaklah terlibat dalam pembunuhan dan pemeriksaan. Seperti yang tertuang dalam putusan. Meskipun sudah inkah, kami tetap memperjuangkan. Karena saya punya keyakinan sejak 2016, Saka Total tidak pernah terlibat dalam urusan tersebut. Terima kasih ya Ibu Titin, terima kasih Saka. Nah pemirsa, selanjutnya nanti saya akan terus mewancarai Saka, Butitin, serta saksi-saksi lainnya. Tetap saksikan apa kabar Indonesia pagi setelah pariwara berikut ini. Saya kembalikan tes video. Terima kasih. Saya akan mengajukan sidang peninjauan kembali yang ketiga pada hari ini akan berlangsung sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di pengadilan negeri Cirebon. Dan di tempat saya mengabarkan ini di Hotel Prima merupakan titik kumpul dari para saksi-saksi yang dihadirkan. Maupun dari para kuasa hukum dan baik Saka Total sendiri juga datang ke Hotel Prima untuk berkumpul sebelum nantinya berangkat ke pengadilan negeri Cirebon. Tadi saya sudah berbincang dengan Saka Total yang mana saya juga bertanya kepada Saka apa yang membuat dia tetap terus semangat dalam menjalani proses persidangan yang terus berlangsung hingga hari ini. Saka Total juga tadi bilang sarapannya sederhana hanya makan telur saja tetapi tetap semangat dalam menjalani proses sidang untuk sepanjang hari ini. Pasti hari ini akan sangat panjang membesar karena memang sejumlah saksi-saksi dihadirkan dan terbagi menjadi dua ada saksi ahli dan juga saksi fakta. Khusus untuk pada hari ini yang dihadirkan adalah saksi fakta. Saya kembalikan ke studio dari Cirebon. Ya, Herr Ninda Anda bisa sampaikan kepada kami siapa saja saksi yang sudah terkonfirmasi akan hadir di pengadilan negeri Cirebon untuk memberikan keterangan dan kesaksiannya hari ini. Baik Eboni dan juga pemerintah untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini yaitu saksi fakta yang mana terkonfirmasi ada Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi juga semalam sempat terlihat di Hotel Prima di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan juga ada dari, nah di depan saya ini ada Kang Deddy Mulyadi yang sudah mungkin mempersiapkan apa saja untuk persidangan hari ini. Ya, mungkin aku akan menyapa. Oke, dari Kang Deddy Mulyadi persiapannya tadi sudah matang mungkin. Lalu kembali ke Sakatatol yang sedang terus berkomunikasi dengan awak media. Dan juga selain Deddy Mulyadi ada Liga Akbar yang mana merupakan teman dari Eki. Lalu ada Deddy yang mana sempat menjadi, Deddy yang merupakan teman Aeb yang sempat menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Dan selain itu pemirsa nantinya akan ada saksi baru atau tokoh baru yang hadir yaitu ada Mega dan juga Widya. Yang mana Mega dan Widya ini merupakan sahabat Vina. Dan sebelum kejadian di malam kejadian tersebut, Widya dan juga Mega merupakan teman terakhir yang berkontak-kontakan dengan Vina sebelum malam kejadian. Lalu dari pihak kepolisian juga pada hari ini kabarnya akan dihadirkan juga yaitu polantas yang bertugas pada saat malam kejadian yang melakukan reka adegan namun belum terkonfirmasi akan kehadir. Sedangkan nanti di hari Kamis akan ada saksi ahli juga. Ada Ugro Seno, Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia, mantan Wakap Orli. Lalu Susnudwaji yang merupakan mantan kabar reskrim, Muzakir ahli hukum pidana, Azmi Syahputra ahli hukum pidana, Andi Hamzah guru besar ilmu hukum pidana, Yonki Fernando ahli ilmu hukum pidana, lalu ada Reza Indra Giri Amril ahli psikologi forensik. Sementara demikian kembali ke studio Eboni. Baik, Herminda selanjutnya bisakah Anda gambarkan kepada kami alur keberangkatan dari hotel yang menjadi titik kumpul saat ini nanti menuju ke pengadilan negeri Cirebon pukul berapa kira-kira?